Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel teknisi Sukabumi Di video kali ini saya akan menjawab salah satu komentar yang menanyakan Untuk persamaan armatur mesin bor Ryota tipe RA2010VR Mesin bor Ryota ini ukurannya 10mm Di sini bisa kalian perhatikan Ini nyala apinya sudah cukup besar Nah untuk mesin yang mengeluarkan api yang cukup besar seperti ini Bisa disebabkan dari karbon brushnya yang sudah tipis atau yang sudah habis Dan bisa juga dari armaturnya yang sudah rusak atau kolektornya yang sudah dalam Nah jadi untuk persamaan armatur Ryota RA2010VR Di sini saya akan mengambil armatur yang bekas copotan dari mesin bor yang ini guys Ini sudah tidak ada apa-apanya ya Cuma ada armaturnya doang di dalam Untuk gunungan stator dan yang lainnya ini sudah tidak ada Kira-kira kalian tahu tidak ini mesin bor merek apa yang akan saya ambil armaturnya guys Nah bisa kalian lihat ini kosong ya Cuma ada armaturnya saja Dan ini akan saya ambil Dan nanti kita coba pasangkan pada mesin bor Ryotanya Sekarang kita singkirin dulu dan kita buka mesin bor Ryota Tipe RA2010VR Kita lepaskan dulu semua baut-bautnya Jadi untuk kalian yang belum tahu Yang tadi itu merek mesin bor apa dan tipenya berapa Itu mesin bor tipe merek Makita tipe 6412 Yang ukuran 10mm atau 6411 juga sama ya guys Dan ini sudah sering saya kombinasikan antara armatur mesin bor Ryota RA2010VR dengan bor Makita 6411 atau 6412 Itu memang armaturnya sama persis Untuk model panjang besar ukuran bearing semuanya sama ya guys Terus jumlah pin kolektor dan jumlah gearnya itu sama Paling yang beda hanya dari warna kipas dan juga model kipasnya aja ya Namun untuk bahannya sama-sama menggunakan bahan plastik Untuk kipasnya ya Sekarang kita lepaskan dulu kedua karbon brushnya Dan disini bisa kalian lihat untuk kedua karbon brushnya ini masih baru Masih panjang banget Tapi tadi pengapian pada karbon brushnya itu cukup besar Kalau pengapiannya besar terus karbon brushnya udah pendek Coba kalian ganti dulu karbon brushnya dengan karbon brush yang baru Kalau misalkan diganti dengan karbon brush yang baru Pengapiannya masih besar berarti penyebabnya kemungkinan besar dari armatur Nah jadi untuk persamaan armatur mesin bor Ryota RA2010VR Itu sama dengan makita 6412 Terus dengan maktek tipe MT60, MT602, MT603, dan MT606 Oke sekarang kita coba pasangkan armatur yang tadi kita ambil dari bodi makita 6412 Kita pasangkan ke bodi Ryota RA2010VR Lalu kita pasangkan kedua karbon brushnya Nah jadi untuk kesimpulannya Armatur maktek MT60 itu bisa dipasangkan pada mesin bor Tipe Ryota RA2010VR Makita 6412 Terus makita 6411 Maktek MT602, MT603, 606 Dan bisa juga kita pasangkan pada mesin bor maktek 13mm Yaitu tipe MT817 Untuk armatur maktek MT60 ya guys Nah jadi itu untuk seri tipe persamaan armaturnya Tapi kalau untuk yang ini saya pakai armatur bekas cekotan makita 6412 Oke sekarang langsung aja kita coba tes dan lihat hasilnya Nah bisa kalian perhatikan di bagian lubangnya sini Tidak terlihat keluar api seperti tadi Paling ada sedikit percikan-percikan sedikit Nah itu wajar ya guys semuanya juga pasti ada anak kayak gini Nah ini dikit banget ya pengapiannya Kalau segini normal guys Yang penting pengapiannya tidak besar seperti tadi Oke mantap guys itu dia untuk hasilnya Sekali lagi saya ingatkan Jika kalian sedang mencari armatur untuk merek Ryota tipe RA2010VR Terus untuk makita 6412, 6411 Terus untuk maktek MT602, 606 dan MT817 Bisa kalian pakai armatur tipe MT60 Oke guys sampai sini dulu video kali ini dari saya Kita ketemu lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!